Kali ini saya akan mencoba menjelaskan plus minusnya menggunakan slug ya. Ini disini menggunakan ANN slug dengan tulisan 14 green, tapi kalau kita timbang dia sekitar 15 green. Ini tadi shoot pertama di 3000 PSI menggunakan peluru kiloan model black sniper berat 13,5 sampai 14,8 green. Naik titik impactnya ya. Ini di 3000 PSI. Kita lihat dengan menggunakan slug. Kita lihat 53 meter dengan slug ya. Kanan di 3000 kurang sedikit. Klik rental 1. Tarikan yang paling ringan saya kasih ya. Selalu saya pakai yang paling ringan ya. Kita lihat titik impact tetap di 0 plus 2 seperpaktur di atas cross ya. Kita lihat ya. Oke, menggunakan slug. Kita zoom out dulu. Kita lepaskan dari lensa sambungannya. Oke, ini lensa teropong rusak saya. Ini saya menggunakan slug tadi ya. Ini ya, sudah saya pisahkan pelurunya. ANN slug 15 green. Jadi tulisannya 14 green. Tapi sebetulnya ini 15 green teman-teman. Titik shoot saya dari sini teman-teman ya. BCP Monel Big Game OD34. Patranya full. Teleskopnya GSR 4x32. Ya, fix ya. Pembesarannya 4x. Itu jaraknya ya teman-teman ya. 53 meter dengan pengukuran manual. Ini ya, 53 meter. Jadi, saya nanti akan memberikan satu sedikit rangkuman yang sudah saya pelajari ya. Bagaimana sih plus minusnya menggunakan slug dibandingkan dengan peluru-peluru konvensional. Contohnya senapan ini ya. Ini menggunakan hose barrel dengan laras OD16 70 cm. Twist ratio-nya TR-nya 1 banding 12 ya. Jadi 2,5 putaran dalam 70 cm. Tanpa manometer. Jadi aman sampai 5000 PSI. Maksimal 6000. Tapi tetap saya pompa hanya di 3000-an ya. Terus ini menggunakan muscle breaker. Jadi saya tanpa menggunakan perdam. Jadi semuanya bisa saya hindari ya. Adanya penurunan fps atau yang lain ya. Tes ini saya menggunakan tes yang jujur. Ini impact-nya. Jadi yang atas menggunakan peluru biasa. Sama di 3000 PSI. Ini shoot kedua di sini. Ya satu garis ya. Memang agak narik ke kiri. Tangan saya kelihatannya ya. Oke. Ini unitnya. Ya PCP Monel OD34. Big Game. Ya. Dengan menggunakan klara hose barrel. Sebentar. Saya akan memberikan sedikit penjelasan ya. Jadi kalau saya memberikan ilustrasi. Maaf ya. Ini hanya gambaran tangan saya saja ya teman-teman. Saya tidak punya aplikasi untuk membuat desain dengan grafis yang bagus. Ini slug. Ya. Peluru slug ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah. Pada saat kita sodok di laras. Ini akan ada tampak guratan-guratan alur. Ini alurnya laras. Seperti ini yang akan kita dapatkan. Ya. Yang bergesekan dengan alur laras adalah bodi peluru yang padat. Saya tidak bilang keras ya. Karena slug ini menggunakan timah yang empuk. Meskipun timah itu sampurannya lain-lain. Ada timah yang disampur dengan kuningan juga. Beberapa peluru import. Ada yang termasuk yang hard ya. Termasuk agak keras. Ada. Nah. Ini gambaran peluru SJ20 ya. Samyang. Piruannya. Lokalnya namanya SJ20. Ada yang kiluan juga. Seperti ini. Meskipun lebih panjang. Lebih besar. Tapi dia yang bergesekan dengan alur adalah bagian yang tipis ya. Di bagian sayapnya. Dan di bagian ringnya sini. Ada dua ring di sini. Tapi bukan bagian yang padat. Nah. Seperti kita tahu ya. Laras itu ada macam-macam teman-teman. Misalnya alur 9 ya. 9 grove. 10 grove. Ini saya mau bikin 12 tapi kelebihan jadi 13 misalnya. Katakanlah ya. Kemudian yang sedikit misalnya ada yang 8. Atau yang 7. Atau yang 6. Atau malah ada yang 4 alur. Nah. Di sini saya mau memberikan saran kepada teman-teman yang mau menggunakan peluru slag ya. Apapun itu ya. Kita harus tahu bahwa diameter dalam ya. Inner diameter ID dari laras kita ini berapa. Karena slag ini yang menggesek ke laras kan bagian yang keras teman-teman. Jadi fleksibilitasnya peluru slag itu lebih rendah daripada fleksibilitas atau kelenturan atau kemampuan untuk menyesuaikan dengan laras dibandingkan peluru-peluru yang konvensional, yang peluru biasa. Nah. Kita tahu teman-teman, laras senapan itu ada yang memakai cop, ada yang tidak. Cop itu adalah bagian yang menyempit. Kira-kira ini 4 cm menjelang akhir laras. Ya. Apa sih gunanya cop? Cop itu berguna pada saat peluru konvensional ini masuk ke dalam laras. Jadi dorong jalan sini. Nah. Pada saat sampai di sini, ada bagian-bagian peluru konvensional ini yang kemungkinan, pembuatannya mungkin kurang presisi atau yang lain. Sehingga dia tidak benar-benar vakum mengisi semua ruang di diameter laras ini. Sehingga terjadi ngempos istilahnya. Nah, pabrik ini setelah meneliti, melalui beberapa penelitian segala macam, ada pabrik yang menggunakan cop. Bagian yang menyempit. Ya. Cop itu tuh cekikan ya, menyempit. Sehingga di titik ini, 4 cm menjelang akhir laras, gesekannya besar sekali teman-teman. Itulah kenapa slug ini, kalau saya sop gok di laras, di cop ini macet. Ya. Tentunya teman-teman akan mengalami hal yang sama, kalau kita menggunakan laras-laras yang menggunakan cok. Di sininya lancar saja teman-teman. Di sini, di sininya seret. Ya. Tapi apakah senapan yang coknya seret ini tidak bisa menggunakan slug? Yang enggak juga. Karena slug ini menggunakan timah, maka pada saat di cok ini, dia akan meletet, teman-teman. Ya. Menyesuaikan diri dengan bentuknya ini, meletet. Ya. Meletet itu apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Mengalami deformitas, perubahan bentuk lah. Ya. Nah, ilustrasinya di sini. Laras ini, karena si peluru ini yang saya arsi ritem ini timah, dia terdorong tekanan yang besar, dia meletet. Ya, meletet. Maka akan mengisi rongga-rongga di sini. Ya. Timahnya ini di jesak. Ini di cok. Pada saat, bang, peluru keluar, maka si peluru slug ini akan mempunyai hasil yang benar-benar super maksimal. Dibandingkan dengan peluru yang konvensional yang menggunakan rok. Ya. Teman-teman tahu itu ya. Jadi, karena dia benar-benar timahnya padat mengisi setiap celah di sini, maka di sini tidak ada tenaga yang kebuang. Semua full. Itulah kenapa pada peluru slug ya, selain juga balistik, balistik koefisiennya itu baik untuk long range, penurunan fps-nya di jarak misalnya 50 meter atau 80 meter, itu penurunannya fps-nya lebih sedikit dibandingkan dengan peluru yang konvensional. Kalau yang konvensional misalnya 40 meter turun misalnya fps-nya turun 40 poin misalnya. Yang ini mungkin turunnya hanya 15 poin. Misalnya gitu. Tapi dengan syarat, ini inner diameter larasnya harus sesuai dengan peluru slug. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pakai cok harus lebih hati-hati lagi teman-teman. Karena cok ini pisau bermata dua, bisa menjadikan satu kebaikan, bisa menimbulkan satu mipi buruk. Karena justru gesekannya terlalu besar, maka fps-nya malah akan drop, turun, atau akurasinya berubah, atau yang lain. Nah, kenapa saya menggunakan 10 alur pada senapan PCP yang menggunakan host barrel ini? Kenapa saya nggak pakai 12 alur? Karena teman-teman bayangkan ya, pada saat kita menggunakan slug ya, maka si timah yang didesek ini akan mengisi ruang-ruang ini. Nah, si ruang-ruang kosong ini adalah kesempatan, maaf, adalah satu jalan bagi si slug ini untuk bisa keluar dengan lancar. Kalau misalnya alurnya terlalu banyak, maka celah-celah sempit ini akan semakin sedikit, maka si slug ini akan terhambat kalau alurnya terlalu banyak, teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan peluru konvensional, kalau alurnya terlalu sedikit, maka kemungkinan untuk ngobos anginnya atau peluru tidak diarahkan dengan sempurna, itu akan lebih mungkin terjadi. Itu kenapa produsen senapan menggunakan 12 alur ya, senapan-senapan yang keren-keren, yang beken-beken itu ya, ya, seperti HW, segala macam itu, Werof, Menwerko, ya, mungkin 12 alur, ya, Diana jaman dulu. Mereka berpikir bahwa itu didesain untuk peluru yang menggunakan rok, menggunakan desain konvensional, bukan menggunakan slug. Nah, karena ini sekarang pada pakai slug, mau nggak mau kita harus menggunakan alurnya paling banter, paling banyak ini 10, seperti yang punya saya, ya, lesser is better, jadi lebih kurang, mungkin lebih bagus. Ya, jadi dia bisa menggunakan slug dengan lebih fleksibel. Misalnya, 8 alur, makanya saya nanti akan bikin yang 8 alur, ya, atau 7 atau 6 alur, atau yang ekstrim ada yang 4 alur. Ya, karena si slug ini bisa didesak untuk mengisi rongga-rongga yang kosong ini. Itu ya, teman-teman. Jadi, ini salah satu rangkuman yang saya ambil dari pengamatan saya di lapangan menggunakan peluru slug maupun menggunakan peluru biasa. Nah, untuk slug sendiri, grain-nya itu kalau menurut saya sih nggak terlalu masalah, ya, teman-teman mau pakai yang 12 grain atau yang 15 grain atau 20 grain itu nggak masalah. Sepanjang diameternya ini sesuai dengan inner diameter laras. Oke, nah, kemudian untuk alur, untuk alur sendiri, apakah berarti pabrik-pabrik itu salah ya bikin alur banyak? Ya, nggak juga, teman-teman, karena di shape fiction saya, aku klik. Saya coba 9 alur yang standar dibandingkan dengan 12 alur. Akurasinya itu lebih nitik yang 12 alur. Tapi menggunakan peluru yang konvensional, yang biasa. Oke, itu ya, teman-teman. Semoga bisa memberikan sedikit masukan, ya. Jadi, kalau kita mau memilih satu laras untuk menggunakan slug, yang pertama, tanyakan inner diameternya, harus yang besar. Yang kedua, kalau misalnya pakai cok, kita harus lebih hati-hati. Ya, mau pakai cok atau nggak, nggak masalah. Nah, yang saya pikirkan adalah, apakah peluru slug ini merusak laras? Jawabannya, bisa ya, bisa nggak. Tergantung, kalau larasnya inner diameternya sesuai, nggak masalah, teman-teman. Nggak masalah. Tapi kalau inner diameternya terlalu kecil, nah, yang menderita ini coknya. Larasnya nggak masalah, di sini alur nggak masalah. Tapi di sini, nanti coknya akan cepat habis. Nah, kalau coknya cepat habis, apa yang terjadi? Mungkin ada terjadi perubahan, titik impact, atau akurasi. Tapi, kalau saya rasa, ausnya cok ini bukan air dari segalanya, ya. Karena banyak senapan juga laras-laras yang tidak memakai cok, juga tetap akurasinya bagus. Nggak masalah, ya. Kemudian, alur tebal dan alur tipis. Nah, ini. Alurnya ini, ya, teman-teman. Ada senapan yang alurnya tebal. Seperti saya ini, yang pakai 10 grove house barrel. House barrel itu laras lokal. Tapi, menggunakan laras bahan bakunya, seamless import. Saya kurang jelas, import dari China atau Korea. Tapi, alurnya ini cukup tebal. Kalau alurnya tebal, itu dia lebih punya toleransi terhadap kotoran laras. Jadi, misalnya alur tebal, ya, seperti ini, ya. Ada kotoran di sini, di sini. Nggak masalah. Tidak merubah akurasi. Tapi, kalau laras yang uklik itu, kemarin saya pakai 12 alur, alurnya tipis. Kalau kotor sedikit, akurasinya agak turun. Harus kita sering bersihkan. Perbedaannya itu saja kalau saya rasa. Yang kedua, kalau alurnya tebal, katanya, dia mengurangi FPS karena hambatannya lebih besar, katanya. Tapi, menurut saya sih, tidak terlalu sebegitunya sih, ya. Bisa, bisa terjadi kejadian seperti itu juga. Tapi, dengan kelebihan, ya, itu, dia ada kotoran, dia bisa lebih toleransi. Tolerable terhadap kotoran. Kalau yang alurnya tipis, ada kotoran sedikit, titik impact-nya akan turun. Oke, itu ya, teman-teman. Sedikit masukan dari saya. Cerita mengenai sedikit resume mengenai peluru slag dan peluru biasa. Oh, ya. Apa yang saya ambil kesimpulan dari titik impact tadi? Dari sini terlihat bahwa kalau kita menggunakan peluru biasa, titik impact-nya naik, maka menggunakan slag dia akan agak turun. Di sini kita tahu bahwa kemungkinan menggunakan slag itu terjadi penurunan FPS, teman-teman. Nah, dengan demikian, kita mempunyai satu keuntungan menyimpan peluru slag ini pada saat PSI-nya sekitar di 2700-an, di mana persyutnya 80-100 PSI. Di situ kita bisa menggunakan slag supaya pelurunya akurasinya tidak terlalu liar. lebih terkendali. Dan untuk long range, lebih baik. Oke? Salam satu laras, teman-teman. Semoga menghibur dan memberi masukan.